Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat sehat Dengan akbar disini jadi hari ini kita akan unboxing sesuatu yang produk kami baru beli Jadi alasan kenapa dibeli ini karena untuk bagaimana memudahkan membuat konten kami untuk membuat ramuan Apalagi dengan cara yang merebus atau dengan yang sudah pakai kompor Jadi hari ini kita akan coba unboxing kompor gas portable Yang tentunya paling praktis bisa digunakan untuk di dalam ruangan Ataupun kadang yang sering kita gunakan di cafe Dan ketika rekreasi untuk kita bisa mengolah makannya dengan pastinya segar Disana baru kita mengolah makannya itu pasti praktis banget Oke kita unboxing dulu guys Oke sobat sehat kita coba unboxing ya Kita lihat gimana packingnya Pakai amat Pada yang akan mencari Berikutnya Pada saat ini Alop Pada saat ini Kati Sudirimu Pada saat yang semacam Suatu Nata Masa Sat jadi disini ada garansinya ya satu tahun untuk kompor gas portable cgs123 sama petunjuk penggunaannya jadi kompor gas portable ini two-in-one jadi bisa menggunakan gas yang butana ya yang portable ataupun juga menggunakan gas tiga kilogram yang ataupun lima kilogram ini adalah posisinya ke off terus kita buka oh ya berarti sini cara masukinnya untuk yang gas portable ya jadi sobat sehat jadi memang ini harus posisi off ya baru kita bisa menekan jadi kalau misalnya dia nanti posisi ke release ataupun on itu nanti dia auto lock jadi terkunci tidak bisa untuk mentuasnya diturunin jadi kita harus kembalikan ke off baru bisa on kembali Oke itu cara untuk melepasnya terus kalau misalnya langsung dipakai itu bisa ditutup jadi ini kita bongkar dalamnya jadi seperti ini ini adalah keramik ya jadi memang untuk bagaimana mengontrol panas itu lebih stabil dibandingkan ini seperti biasanya yang dari kuningan atau ya dari kuningan ya dari sini di dalamnya ada ya alat untuk bagaimana kita untuk menyambungkan ke kompor menggunakan gas LPG ya baik yang tiga kilo ataupun lima itu kita masukin di sini ya ini dengan cara diputar perlu ini pasang sudah kalau sudah erat jadi jadi ini nanti 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 gasnya nanti gasnya bakal keluar sini tapi udah terkontrol dengan rapi sudah disen itu karena lupa sebagi dari pabriknya ya oke 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 kita coba pasang ini sampai urat oke Kalau sudah erat Oke Jadi ini sudah menyala sobat saya Jadi ditunggu aja Memang dia tidak begitu terlihat Nanti semakin lama dia berwarna merah Untuk seperti kompor listrik Jadi coba kita Disini kita rebus air Nah ketika dia ada wadah Itu akan lebih terlihat ya Dia ada kebiruannya Dan kelebihannya Dari kompor gas yang biasa kita gunakan Ini panasnya stabil Merata di semua permukaan Jadi kalau saya berpikir Dengan seperti ini Karena panasnya stabil Itu lebih bisa mendapatkan Waktu pemanasan Kalau misalnya kita membuat ramuan Dengan waktu 15 menit Itu bisa lebih tepat Dari segi panasnya yang stabil Dibanding kita memakai kompor gas Yang biasa kita gunakan di rumah Cuman kalau saya untuk melihat kekurangannya ini Ketika nanti ya Bagaimana cara membersihkannya Itu bisa jadi Kali menjadi hal yang sulit Jadi ketika masak Tipsnya jangan Sampai ada Keluar ya Ataupun Buih-buih dari masakan kita keluar Jadi yang mengotori Sudah kita untuk membersihkannya Oke sobat sehat Jadi kita sudah tadi menggunakan Memakai gas LPG Dengan selang tadi Konektor Tambahan Sekarang kita coba dengan Yang Memakai gas Yang portable Yang mudah dibawa kemana-mana Jadi kalau kita memakai Yang pengen bisa masak Dimana aja Jadi Ini kita pakai gas Yang wonderful ya Wonderful Jadi Sobat sehat Perhatikan yang ininya Jadi cara masukinnya Seperti ini ya Nah Jadi yang penting Sobat sehat Jadi ketika kita menggunakan Mengganti Apa ya Aliran gasnya Jadi kita tekan Tombol Knob reset Di sini Biar sistemnya Dia itu Menjadi seperti semula Jadi sistem aliran gas Yang akan masuk ke dalam Kompor gas portablenya Ini Bisa menyesuaikan Oke Kita langsung Masukin Pas Ini jadi Harus pas ya Jadi Lobang yang ini Sudah pas Ini Ketika sudah pas Kita tekan Ini untuk bisa merapatkan Nah Jadi ketika tekan ini Langsung terdengar Suara gas ya Sudah mengalir Kita langsung tutup kembali Nah Oke Kita coba Langsung nyalain Tapi posisi pertama Harus di off ya Posisi kompornya Ada suara Langsung kita tekan Oke Ini langsung Nyalain Jadi Sangat praktis Sekali Langsung Menyala Seperti ini Dan Bisa terlihat Di agregasnya Oke Ketika misalnya kita ingin Mematikan kembali Kita kembalikan ke off Sebelum dibuka penutupnya Kita kembalikan Naikan knobnya Untuk membuka Karena masih ada Aliran gas Kita buka Terus Kalau mau dikeluarin kembali Yaudah Tinggal langsung Ambil yang penjepitnya ini Langsung Ditekan kembali Nah Kalau misalnya Sobat sehat Mau ganti gasnya lagi Tinggal Menekan tombol Konop resetnya Untuk mengembalikan Nah Sobat sehat Jadi Saya melihat di Review dari Teman-teman Banyak yang mengeluhkan Bahwa Penutupnya ini Tidak bisa Terutup Nah Kemarin Saya juga Kemarin Pas unboxing itu Ternyata Ketika saya gunakan Itu tidak bisa menutup Dan saya coba Memperbaiki Jadi ternyata Permasalahan dari Produk ini Mungkin ketika Pemasangan itu Jadi Baut yang ini Itu dia terlalu kencang Jadi Dia rapat seperti ini Jadi sehingga Ini tidak bisa Pas masuk Jadi kemarin Saya longgarkan Pakai obeng Bunga ini Saya longgarkan Terus kemudian Saya seperti ini Dan itu bisa Langsung tertutup Jadi Bukan produk yang rusak Tapi memang Karena Memang produknya ringan Dibuat yang untuk portable Makanya agak ada Melengkung Seperti itu ya Oke Sobat sehat Jadi itulah tadi Review dari kompor Kosmos Dengan tipe 123 Dengan 2 in 1 Saya rasa ini Bagus sekali Jadi tidak Apa ya Tidak terpaku Dengan gas portable Yang seperti kecilnya Karena kadang Sulit didapatkan Di daerah tertentu Jadi kita bisa Menggunakan Gas LPG Kalau lebih Standarnya Teman-teman Jangan pakai Gas LPG Yang gede Kalau bisa Dengan kompor Yang lebih awet Lagi nanti Kita menggunakan Gas 3 kg Sampai 5 kg Untuk Tabung LPG Oke sobat sehat Sekian review Dari kompor portable Dari kosmos Dengan tipe 2 in 1 Dan Saya rekomendasikan Ini untuk bisa dibeli Untuk digunakan Sobat sehat Di rumah Oke Nanti Untuk Dimana saya beli Nanti saya tampilkan Di link deskripsi Jika sobat sehat Berminat Untuk membeli Kompor portable Kosmos Dengan 2 in 1 Ini Oke sobat sehat Sekian review pada hari ini Semoga kita bisa Bertemu di sesi selanjutnya Kira kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih